Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semuanya Kembali lagi di youtube channel aku Lia Yulianti Fatona Nah di video kali ini aku akan memberikan Tutorial cara belanja di TikTok COD ya teman-teman Nah sebelum lanjut ke tutorialnya Pastikan kalian udah tekan tombol Subscribe di bawah Karena subscribe itu gratis Oke sekarang kita langsung aja Ke tutorialnya Nah pastikan kalian harus buka dulu Aplikasi playstore Kemudian kalian bisa ketik aja TikTok Nah kemudian disini Kalian update ya aplikasi TikToknya dan Aplikasinya itu bukan TikTok Lite Ya teman-teman tapi TikTok yang ini TikTok yang biasa Oke kalau sudah Kalian update kalian bisa buka aja Aplikasi TikTok Nah kemudian apabila kalian lihat Di beranda Misalkan kalian tertarik Dengan produk yang ada Di FYP ya teman-teman Nah kita bisa klik aja Lihat produk Oke kemudian Kalian tinggal pilih aja Produk yang akan kalian beli Kalian bisa klik aja ya produknya Oke guys Kalian tinggal klik aja Nah disini aku mau beli produk Nah disini aku mau beli produk Dari TikTok Shop Nah disini aku klik TikTok yang ini Oke kemudian disini aku mau beli bantal Nah disini aku mau beli bantal harvest ya teman-teman Tinggal di klik aja Tinggal di klik aja Nah dan ini gratis ongkir ya teman-teman Pengiriman gratis Nah enaknya belanja di TikTok Itu ongkirnya gratis guys Oke guys kemudian kita bisa klik aja Tambah ke troli Nah kalian bisa pilih Variasinya ya guys Nah disini aku pilih Bantal Satu bantal Satu sarung bantal Oke guys Kemudian kita bisa klik aja Konfirmasi Kalau udah Kalian bisa juga Kunjungi tokonya Tinggal di klik aja Kunjungi Nah kemudian Kalian bisa pilih aja Produk yang akan kalian beli Nah misalkan yang ini ya guys Tinggal di klik aja produknya Nah kemudian Kalian bisa klik aja Tambah ke troli Oke guys Produknya sudah ditambahkan ke troli Nah kita bisa klik aja Troli ya teman-teman Yang ada di atas ini Oke Kemudian kalian bisa pilih aja guys Produknya Nah kalian bisa juga Belanja produk Lebih dari satu ya Nah kemudian Kalian bisa klik aja Tambah ke troli Nah kalian tinggal Pilih aja ya Variasinya Misalkan disini Pilih warna hijau Kita bisa klik aja Konfirmasi Nah produknya Akan masuk ke troli Ya teman-teman Oke kita bisa klik aja Troli Oke kita bisa klik aja Produk yang akan kita beli Misalkan yang ini Kemudian Dari toko lain Klik yang ini Nah totalnya 76.500 Kita bisa klik Checkout Oke guys Ini adalah Produk dari Dua toko ya Kita bisa check out Sekaligus Nah kemudian Kita bisa klik aja Alamat Nah disini Kalian bisa tambah Alamat ya Tinggal di klik aja Kalian masukkan nama Nomor handphone Kemudian kalian juga Pilih wilayahnya Alamatnya harus lengkap ya Harus detail Kalian kasih patokannya juga Kemudian kalian bisa Simpan aja Alamatnya Dan bisa klik Tetapkan sebagai default Biar kalian Gak usah ketik alamat lagi Nantinya Oke kita bisa kembali aja Oke guys Kalau udah Kita bisa scroll aja Ke bawah Nah kemudian Kita bisa tambahkan Pesan juga disini Misalkan Pesannya Tolong Barang Segera dikirim Terima kasih Contohnya seperti ini ya guys Kemudian Kita bisa klik aja Simpan Nah kalau udah Sekarang kita bisa pilih Metode pembayarannya Kita bisa klik aja Tampilkan semua Nah disini Kita bisa pilih ya Metode pembayarannya Disini ada GoPay OPPO Dana Kartu debit Atau kredit Shopee Pay Transfer bank Bayar di tempat Pembayaran tunai Di Indomaret Atau pembayaran tunai Di Alphamart Nah disini Aku mau pilih Bayar di tempat Kalau udah Tinggal klik aja Lanjutkan Nah guys Sekarang Metode pembayarannya Sudah berubah Jadi bayar di tempat Oke guys Sekarang Kita bisa klik aja Masukkan pesanan Oke pesanan Oke pesanan Dikirim Nah kita bisa Kembali guys Kembali Kembali Oke kemudian Di bagian Profil ini Kita bisa klik aja Garis 3 yang ada Di pojok kanan atas Kemudian Kita pilih Pengaturan Dan privasi Nah sekarang Kita bisa klik aja Pesanan Oke guys Kemudian Disini Di bagian Untuk dikirim Kita bisa klik Nah guys Dan disini Ada 2 pesanan Ya Dari toko Yang berbeda Dan ini Gratis ongkir Semua guys Tuh Ini Dari 1 toko Rp26.500 Tapi Dapat Gratis ongkir Guys Kemudian Yang ini Juga dapat Gratis ongkir Kita tinggal Tunggu aja Penjual Kirim Barangnya Oke guys Dan disini Aku mau cek Pesanannya Tinggal klik Pesanan Oke Kemudian Kita bisa lihat Status pesanannya Disini Nah yang 1 Itu dikirim Dan yang satunya lagi Statusnya untuk dikirim Oke Berarti paket yang 1 Yang Rp26.500 Ini sedang dalam Perjalanan ya Dikirim Oke guys Dan paketan yang 1 Itu sudah sampai Aku tinggal bayar Ke kurirnya aja Senilai harga Barangnya Rp26.500 Ya guys Karena pas check out Aku dapet kupon Gratis ongkir Oke Pas dibuka Paketnya Dan ini sesuai Pesanan ya guys Oke Dan paketan yang 1 Lagi Bantal guling Itu statusnya Sudah dikirim Nah ini sedang dalam Perjalanan ya guys Oke guys Aku mau cek Status pesanan Yang 1 lagi Tinggal buka aja Aplikasi tiktok Kemudian Disini statusnya Dikirim Kita bisa klik aja Nah sekarang Statusnya Sedang diantar guys Disini ada Nama kurirnya juga Dan ada Nomor teleponnya juga Jadi kita bisa Menghubungi kurirnya Oke guys Kita tinggal tunggu aja Sampai kurirnya Tiba di alamat kita Kemudian Nanti kita bisa Bayar Ke kurirnya Oke guys Dan sekarang Paketannya udah dateng Aku udah bayar Ke kurirnya Seharga barangnya Yaitu Rp50.000 Nah pastikan Kalian harus Unboxingnya Setelah bayar Ke kurirnya Kemudian Kalian juga harus Bikin video unboxing Supaya Kalau ada masalah Nanti kalian bisa Komplain ke penjualnya Oke Dan barang yang Aku terima Ini sesuai pesanan Ya guys Ini bagus banget Pastinya Bantal harvest Terima kasih Sudah menonton video ini Jangan lupa Untuk subscribe Like, comment Dan share video ini Ke media sosial Yang kalian punya Jangan lupa juga Untuk nyalakan tombol loncengnya Supaya kalian gak ketinggalan Kalau ada video terbaru dari aku See you on my next video Bye bye Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax